Intro Larasatinur Rahma kembali lagi untuk Anda dalam informasi pendidikan Segmen berikut merupakan kumpulan kabar daerah dari Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang dikelar di Yogyakarta Kabar daerah ini dikirimkan melalui Sister Charita, sistem terpadu penjaringan dan pengelolaan berita di TV Edukasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2018 di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gelaran ini sebagai upaya untuk menunjang bakat dan prestasi siswa di bidang olahraga Intro Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi Membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2018 di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gelaran ini sebagai upaya untuk menunjang bakat dan prestasi siswa di bidang olahraga Pembukaan ditandai dengan pelepasan anak panah oleh Mendikbud didampingi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad serta Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam 10 Dalam sambutannya ia berpesan kepada seluruh peserta yang akan bertanding agar berusaha menjadi juara dengan cara jujur dan memiliki motivasi tinggi untuk berprestasi Upaya kita untuk melakukan penduduk kita dan talent spotting di bidang olahraga dan mulai tahun ini khusus untuk sepak bola kita melakukan program khusus yaitu kompetisi nasional Secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota dan provinsi dan nanti kelepasan kota ke tingkat nasional Sekarang ini sudah pada level provinsi jadi mulai awal Oktober nanti seluruh provinsi dari 34 provinsi akan menegarakan pertandingan sepak bola tingkat SMP dalam rangka pelacakan dan pencarian di bidang-bibang tunggul yang punya bakat istimewa Sebanyak 1.938 atlet dan 3.485 pendamping dari 34 provinsi ikut ambil bagian dalam olimpiade ini mulai dari jenjang SD, SLTP, SLTA, dan SLB dari seluruh Indonesia Peserta tersebut dipilih melalui seleksi tingkat berjenjang mulai dari kabupaten hingga provinsi Mereka akan berlaga di beberapa cabang olahraga diantaranya atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate Peserta dipilih melalui seleksi tingkat berjenjang mulai dari kabupaten hingga provinsi Dari Yogyakarta, Alia Arimbi, Mujawi Bisana melaporkan untuk kabar daerah televisi edukasi Masih dari ajang O2SN di Yogyakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan Selain penghargaan medali, pihaknya akan memberikan biaya siswa prestasi bagi atlet yang berprestasi Menurutnya, ajang tahunan ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan bakat, minat, dan prestasi siswa dalam bidang olahraga Serta membentuk karakter yang tangguh, sportif, dan jujur Masih dari ajang O2SN di Yogyakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan Selain penghargaan medali, pihaknya akan memberikan biaya siswa prestasi bagi atlet yang berprestasi Menurutnya, ajang tahunan ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan bakat, minat, dan prestasi siswa dalam bidang olahraga Sebanyak 1.938 siswa peserta ajang O2SN 2018 memperebutkan 448 medali Yang terdiri dari 138 emas, 138 perak, dan 172 perunggu Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan Selain penghargaan medali, pihaknya akan memberikan biaya siswa prestasi bagi atlet yang berprestasi Menurutnya, ajang tahunan ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan bakat, minat, dan prestasi siswa dalam bidang olahraga Serta membentuk karakter yang tangguh, sportif, dan jujur Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Wakil Gubernur Seri Paduka Paku Alam ke-10 Mengungkapkan penyelenggaraan O2SN sejalan dengan arah strategi pembangunan olahraga nasional Untuk beri prestasi sesuai motor gerakan olimpiade, fortius, altius, sitius Kita harus juga dilakukan dengan cara-cara yang sportif Oleh karena itu, pencapaian, prestasi, tertinggi, terkuat, tercepat Itu pun harus juga ditunjukkan untuk menjadi persahabatan sebagai bagian dari pendidikan karakter seksua yang terkait dengan mata bangsa Dari Yogyakarta, Muja Wibisana dan Alia Arimbi melaporkan untuk Gabar Daerah Televisi Edukasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMA mempertandingkan beberapa cabang olahraga Salah satu diantaranya adalah pencaksilat Untuk cabang olahraga pencaksilat SMA ini dilaksanakan di UNY dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia Berikut ini kabar daerah dari daerah istimewa Yogyakarta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMA mempertandingkan beberapa cabang olahraga Salah satu diantaranya adalah pencaksilat Untuk cabang olahraga pencaksilat SMA ini dilaksanakan di UNY dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia Masing-masing provinsi mengirimkan empat orang atlet yang terdiri dua atlet putra dan dua atlet putri Koordinator cabang pencaksilat O2SN tingkat SMA Johan Sahlubis mengatakan Pencaksilat ini mempertandingkan kategori tunggal dan kategori tanding Untuk kategori putra meliputi kategori tanding F dan kategori putri meliputi kategori tanding C Sistem pertandingan tersebut menggunakan standar dari pengurus besar ikatan pencaksilat Indonesia PP-IPSI Untuk kode SN tingkat SMA tahun ini, ini diikuti oleh 34 provinsi Mempertandingkan empat nomor Dua kategori tunggal putra putri Dan untuk kategori tanding itu ada Satu di kelas C putri dan F putra Hari ini, hari pertama ini kita akan menyelesaikan babak penyisiran Besok itu banyak babak penyisiran untuk seninya Dan dilanjutkan babak merupat final Johan Sahlubis menambahkan Tahun ini merupakan pertama kalinya sistem penilaian menggunakan teknologi informasi Di mana penilaian tersebut dilakukan secara digital dan tidak menggunakan kertas lagi Dengan sistem penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi upaya untuk menghindari kecurangan Dari Yogyakarta, Ken Fitriani melaporkan untuk Kabar Daerah Televisi Edukasi Kabar Daerah Tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Saya Larasatino Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Dan Majulah Indonesia Terima kasih Terima kasih